Kita akan nama Hai Ya hari ini kita akan merayakan Franciscus Day Hari tanggal 4 guys Setiap tanggal 4 Oktober Kita akan merayakan di Masudiri nih Bogok Acaranya ada apa aja? Jadi sekarang kita akan misal dulu Habis misal itu ada lomba-lomba Habis lomba-lomba Kita tutup acaranya dengan Penta seni Baru nanti makan Seru banget kan? Ya seru banget ikutin terus ya 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 Dengan hati yang terbuka demikian itu Yang siap dipesonakan Yang siap dibuatkan Melalui pelbagai yang kecil Dan juga melalui pesaudaraan Dari yang lainnya Maka hidup Akan menjadi penuh kedamaian Penuh syukur Dijauhkan dari berbagai Kekuatran dan Kekuatran dan kecerdasan Kita Harap Semoga Franciscus Tetap menjuangkan kita Sehingga kita Menjadi Semakin giri Dengan Amin Ya teman-teman Tadi kita habis Misa Merayakan Hari Franciscus Nah terus tadi kita juga Pemberkatan dapur Sama Romo Adrianto Kalian jadi apa ya? Dinar Mereka diberkatin Terus setelah ini acaranya? Habis ini acaranya Game sama makan 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 enak Makan enak Dadah Eder Gapasih kita Ngayain Franciscus day Lu gak tau Franciscus itu siapa Franciscus itu yang Pelindung kita Pelindung sekolah-sekolah Marsudiri ini Dan juga Pelindung karya Suster-suster OSF Terus Emang apa sih yang dilakuin Santo Franciscus Sampai kita harus melakuin Lu gak tau Nal Setiap pagi kan kita selalu Dua pembawa damai Nah di doa pembawa damai itu Franciscus yang ngajarin Dan juga dia mengajarkan kita Tentang persaudaraan Dia menganggap kita semua itu saudara Bahkan maut pun Dia anggap saudara Coba bayangkin Gila kan Franciscus Gila keren banget Tapi maut pun dianggap saudara Bulan Bintang Jadi Franciscus itu cinta damai banget ya Sampai semuanya Dia aja buat doa pembawa damai Gitu nal Jadi kita harus wajib Peringati hari Franciscus Tanggal 4 Oktober Setiap harinya gitu Oh begitu Terima kasih ya Terima kasih ya Der Hai kembali lagi di Camar Sekarang kita lagi pembagian Kelompak untuk bermain Di lapangan sebelah Asrama Putra Lihat keseruahannya Ya guys jadi kita akan mewawancarai Ini salah satu perserta untuk Lombak Apa namanya Lombak Lombak Asli Asli Lombak Asli Lombak Asli Kita doa saja kepada Bapak Franciscus ya Supaya kita dilindungi dan Tim kita juara Tim kita juara Tim dia enggak akan juara Tim juara Tim juara Tim juara Tim juara Juara Iya guys jadi persiapan dari kelompok 2 Walaupun persiapanya cuma 2 menit 2 menit doang Tapi mereka tetap bersemangat Untuk melikuti Lombak Kipars Ya ikutin terus ya guys Keseruahannya di Franciscus Day Di tanggal 4 Oktober ini Jangan lupa like Jangan lupa like Udah Sekarang kita udah selesai main castingnya Selanjutnya kita akan ada makan bersama Bersama guru-guru Dari TK sampai SMA dan karyawan-karyawan lainnya Serta anak-anak asrama dong Tapi sebelumnya kita citaan dulu gengs Ayo kita cacingan sama cacingan gengs Cacingan gengs Tadi castingnya Yang juara satu Yang juara satu itu Kelompok dua Kelompok dua Kelompok dua Kelompok dua belas Eh tujuh Tujuh Kelompok tiga Kelompok sebelas Juara tiga Kelompok dua belas Oke Ya ikutan ikutin keseruannya Selanjutnya Ba daaah Terima kasih Hei what's sama fans Oh jadi kita makannya Gak pake piring Terus gak pake sendok Jadinya gini nih Pake daun pisang Terus kenapa kita Kenapa kita makanya Piring sama Eh Daun pisang sama tangan Karena kita mengikuti Bapak Franciscus asisi Yang sangat sederhana Kayak satu daun pisang Lebar Ada tiga Ada tiga paket Oh iya jadi gitu guys Abis ini kita ada Ancara pensi Berada di Gorontar Ada perwakilan dari SD SMP TK Sama SMA Karyawan Karyawan Sama perwakilan asrama satu Dan asrama tadi dapet nomor bawah Satu Dapet nomor satu Oke saksinya nih ya Begitu beratnya Kau pasti liku Sebenap aku Tentang kau Di pertananku Aku akan datang Mungkin kau Jangan akan selalu bersama Tentang kau Tiap tangan Tentang kau Tentang kau Tentang kau Tentang kau Tentang kau Tentang kau Memlepaskan semua Terintuanku Ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!